selamat menikmati selamat menikmati dengan batas waktu yang belum ditentukan yang ketiga menghimbau kepada seluruh pengurus pimpinan lembaga pimpinan banom pengurus ranting sekecamatan Turen para kader dan warga nahli nahliat di wilayah kecamatan Turen untuk melakukan gerakan dan ikhtiar baik secara lahir maupun secara batin gerakan secara lahir melakukan pola hidup bersih dan sehat menjaga dan meningkatkan imunitas dengan berolahraga membiasakan diri untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan memakai air yang mengalir disamping itu juga dihimbau untuk tetap melaksanakan sholat jumat dan melakukan kegiatan rutin keagamaan lainnya yang bersifat lokal seperti jamaah di musola dan masjid sekitar tahlil tibaan pentongkoin dan lain sebagainya selama di daerah tersebut dalam kategori aman dalam artian tidak terindikasi adanya penyebaran virus corona hal ini berdasarkan surat PWNO nomor 643 garis miring PWA Romawi 2 garis miring L garis miring Romawi 3 garis miring 2020 covid corona sekali lagi dalam hal ini kalau memang dirasa di daerah tersebut dalam keadaan aman yang berikutnya mengajak dan menghimbau kepada warga nahli nahliat untuk mengistikomahkan dan melakukan gerakan sodakoh lewat apapun terutama lewat kotak koin yang sudah tersebar dan kepada para pemegang kotak koin mari kita niatkan setiap kali memasukkan sodakohnya pada kotak-kotak koin untuk diniati lidaf il balak atau niat menolak balak sebuah keterangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Hatad menyebutkan janganlah kalian meninggalkan sodakoh setiap harinya meskipun dalam nilai yang tidak besar dan lakukan itu dibagi hari karena musibah balak tidak akan bisa melewati hari-hari yang diawali dengan sodakoh dan ini juga kita yakini berdasarkan hadis nabi bahwa sodakoh kekuatan sodakoh akan mampu menolak balak atau musibah mengajak kepada warga nahliin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak bacaan istighfar membaca kunud nazilah serta mengamalkan doa setiap selesai sholat baik secara berjamaah ataupun sendiri baik ataupun setiap kegiatan rutin tahlil dan lain sebagainya ada pun doa awrat yang dibaca sebagaimana berikut pertama membaca sholawat tibil kulub tiga kali dilanjutkan dengan membaca juga dibaca dengan membaca bismillah 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 hillalli layawdur rumah asmihi say um fil ardi wala fissama wawassami ul alim ini juga dibaca tiga kali selanjutnya di masing-masing musola dan masjid di lingkungan na'latil ulama untuk pelaksanaan pujian yang biasa dilantunkan menjelang sholat supaya bersama-sama kita lantunkan malom atau siir lihom satun ini juga bisa dibaca sebelum kegiatan tahlil dilaksanakan sembari menunggu jamaah datang lihom satun utfi biha harol wabah ilhatimah al-mustafa wal-murtado wabnahumah wafatimah lihom satun utfi biha harol wabah ilhatimah al-mustafa wal-murtado wabnahumah wafatimah dibaca berulang-ulang sampai sholat dimulai atau kegiatan tahlil dilaksanakan kemudian kepada warga nahliin dan seluruh masyarakat agar mematuhi kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona supaya tercapai kemaslahatan bersama dan yang terakhir kita tetap melakukan ikhtiar lahir maupun batin tetap waspada tidak panik dan selantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya semoga Allah segera mengangkat bencana wabah corona yang melanda umat manusia dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan lahir batin lahiran wabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian wallahul mu'afiq ilaq mitorik wala'fuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati